Anda kembali di lintas Sainu Siang, pemirsa belajar dari kekalahan sebelumnya dan latihan keras membuat harian Toarbi dijuluki Smash 100 Watt dan meraih prestasi di berbagai event tingkat dunia di era 1990-an. Keperhasilan salah satu bintang dunia ini, menginspirasi MSC TV menghadirkan sinetron Kurai Bintang yang bertema perjuangan from zero to hero seseorang dalam meraih prestasi olahraga bulu tangkis. Siapa yang tidak kenal Haryanto Arbi? Mantan pemain bulu tangkis Tunggal Putra ini berjaya di era tahun 1990-an dan menorehkan berbagai prestasi di tingkat regional, nasional, bahkan dunia. Berkat usahanya yang tak kenal lelah, Haryanto Arbi lolos dari lubang jarum dan memenangi juara dalam final Piala Thomas 1994. Bahkan Haryanto Arbi mendapat kehormatan dengan judukan Smash 100 Watt berkat pukulan-pukulan kerasnya dan berhasil mengalahkan Rashid Siddik, mantan pemain Tunggal Malaysia yang sangat ditakuti karena pukulannya yang sangat kencang saat itu. Langkah Haryanto Arbi semakin menunjukkan taringnya. Ia pun menjuara di pertandingan bergengsi All England tahun 1993 dan 1994. Tak hanya itu, prestasi Haryanto Arbi terus melejit dengan meraih juara di pertandingan-pertandingan lainnya. Setelah pensiun menggantung rakyat di tahun 2000, Haryanto Arbi tak bisa lepas dari dunia badminton. Berkat kecintaannya terhadap bulu tangkis, pria kelahiran kudus 21 Januari 1972 ini kini aktif sebagai pengusaha peralatan olahraga, terutama bulu tangkis. Menurutnya, prestasi di bulu tangkis tak terlepas dari latihan yang keras secara terus-menerus. Jam 3 latihan fisik sampai jam 5, istirahat, makan istirahat, terus jam 7 latihan lagi sampai jam 9.30 malam. Nah, kegiatan itu rutin dilakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu mungkin fisik saja, sore, dari jam 3 sampai jam 5, terus Kamis, Jumat, sama, sama Sabtu, sore saja. Terima kasih. Potensi menjadi juara adalah keniscayaan bagi siapa saja yang pantang menyerah. Dari sinetron ini bisa menginspirasi banyak anak-anak untuk bisa meraih prestasi gitu loh. Karena kan Indonesia kan salah satunya di bulu tangkis yang disegani di dunia ya. Ini ya bisa menginspirasi tadi anak-anak untuk jadi juara itu berat loh. Mesti, ya, mesti latihannya juga mesti lebih serius, disiplin gitu. Selamat buat MNCTV dengan sinetron Kurai Bintang. Semoga menginspirasi anak Indonesia menjadi juara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.